Intro Nasib mega bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo hingga saat ini masih terombang ambing, alias belum ada kejelasan. Ronaldo kini dilaporkan berpeluang hengkang ke klub Liga Italia, Napoli. Kabar tersebut datang dari kabar pakar transfer Eropa, Gianluca Di Marzio, pada Jumat 26 Agustus 2022. Berdasarkan laporan Di Marzio, Jorge Mendes selaku agen Ronaldo, kini tengah mendorong kepindahan Sankilen ke Napoli. Dalam operasi kepindahan Ronaldo itu, bomber Napoli Victor Ossinghen disebut akan terlibat. Partenopei, julukan Napoli, dilaporkan bersedia memboyong Ronaldo melalui skema pertukaran dengan pemain termahalnya itu. Akan tetapi, Napoli ingin Man United membayar 100 juta euro, 1,48 triliun rupiah untuk Ossinghen, sementara Ronaldo datang sebagai pemain pinjaman. Sebelum peminjaman Ronaldo terwujud, Partenopei dilaporkan, ingin Man United sepakat menanggung sebagian besar gaji Ronaldo. Di lansir dari Sky Sports, Napoli disebut tidak bisa membayar gaji Ronaldo, seperti yang diterima sang mega bintang di Man United. Napoli memang menjadi klub potensial bagi Ronaldo, karena akan tampil di Liga Champions tahun 2022 per 2023. Ini sejalan dengan laporan dari berbagai media, di mana Kapten Timnas Portugal tersebut ingin bermain di klub yang lolos ke UCL. Terlepas dari kabar tersebut, sampai saat ini, masih belum ada negosiasi antara Man United dan Napoli. Di sisi lain, penutupan bursa transfer musim panas 2022, semakin dekat, yakni pada tanggal 1 September. Terima kasih telah menonton!